Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo hari ini mengisi kuliah kebangsaan di kampus FISIP Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat. Dalam sesi tanya-jawab, salah seorang mahasiswa melontarkan pertanyaan yang memicu keriuhan di Balai Rung UI. Dalam paparannya, Ganjar menyinggung sosok memimpin bukan malaikat yang bisa menyelesaikan seluruh permasalahan. Ganjar mengakui Indonesia masih memiliki banyak persoalan. Salah satunya adalah masalah korupsi dan layanan publik yang buruk. Usai paparan, seorang mahasiswa FISIP UI melontarkan pertanyaan kepada Ganjar tentang statusnya sebagai kader partai. Sejujur saja, saya yang mengagumi Bapak merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai pedugas rakyat, ternyata pedugas partai. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai presiden ke-8, apakah Bapak tetap dengan prinsip tuanku ya rakyat, gubernur hanya mandat, dan tidak menjadi boneka megawati. Pertanyaan saya, jika Bapak terpilih sebagai kader partai, tapi presiden bukan, gubernur bukan. Itu adalah melayani. Jadi kita bisa membedakan ketika kita sudah berada di jabatan, apa yang kita lakukan. Karena kalau Anda riset tentang saya, apa yang saya lakukan, adakah kebudayaan saya yang berpilih pada partai saya? Mungkin menarik saja ada di dalamnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.